Hai Libra, ini adalah general reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian Apa yang mungkin akan Anda temui di bulan April Anda Untuk para single, berpasangan, urusan keuangan, dan rezeki Anda Baiklah, mari kita mulai Untuk single, ada apa di bulan April? Tampaknya di sini, ada orang yang merasa bersalah kepada Anda Mungkin selama ini dia hanya diam saja Ini akan muncul lagi di hadapan Anda untuk meminta maaf atau bahkan meminta pengampunan dari Anda Saya rasa di sini untuk beberapa dari mereka yang sudah menyakiti hati Anda Mendapatkan balasannya, karmanya, tabur tuainya Dan dia benar-benar menyadari bahwa ini adalah akibat dari menyakiti seseorang yang tidak seharusnya dia sakiti Dalam hal ini mungkin Anda Semacam itu Mungkin dia memperlihatkan dirinya baik-baik saja Mungkin dia jika ini berbentuk kemarin-kemarin pengkhianatan, mengkhianati Anda Kemudian tanpa babibu meninggalkan Anda Dia menampilkan dirinya baik-baik saja Padahal sebenarnya tidak sebaik yang dia tampilkan Ada karma-karma yang dia terima Dan ya mungkin dia apakah ini pertobatan, apakah ini jerah, apakah ini kapok lombok Entahlah orang bertipe macam-macam Yang intinya adalah di bulan April Dia akan muncul di hadapan Anda Kemudian meminta maaf dan atau bahkan meminta pengampunan Benar-benar jerah Atau kapok lombok bahasa ininya Entahlah Dan Lampaknya disini untuk beberapa dari Anda Ini bisa berdamai dengan situasi Ada beberapa dari Anda yang bisa berdamai dengan situasi Ada beberapa dari Anda yang mungkin Memaafkan iya, mengampuni iya Tetapi jika ada proses-proses yang selayaknya tetap dijalankan Maka proses tersebut tetap dijalankan Semacam itu Memaafkan iya, tetapi proses tetap berjalan Ada beberapa dari Anda pula disini untuk bacaan lainnya Mungkin hanya terfokus kepada pengembangan karir Anda saja Tidak terlalu memikirkan urusan cinta-cintaan Mungkin dia datang kepada Anda minta maaf ya Saya maafkan, but sudah sampai situ saja Untuk ada koneksi lagi I'm so sorry Mungkin semacam itukah Tidak ingin ada koneksi lagi Mungkin suara saya kadang up and down Serak atau bagaimana Ya, sepertinya leher saya sedang tidak baik-baik saja Harap maklum Baiklah Disini ada kesedihan Kepada mereka-mereka yang Awalnya mereka yang meninggalkan Mereka yang menyakiti Kemudian Anda yang Benar-benar meng-cut off-nya Anda yang Istilahnya Meninggalkannya Dia meninggalkan dahulu Dan Anda pun Just Ya, ya sudah lah Anda pun meninggalkan dia juga Disini ada yang sedih Semacam itu Dia yang meninggalkan Dia yang sedih sendiri Karena pun terasa Anda tinggalkan Dalam hal ini Akibat dari perbuatannya dia Disini ada cut off-cut off Sepertinya untuk banyak dari Anda Akan lakukan Oh, mungkin Beberapa dari Anda Sudah menyadari Anda tidak layak berada Dalam situasi itu Anda tidak layak Berada di sana Anda tidak layak Bersama dengan orang itu Maka banyak cut off-cut off Disini Yang akan Anda lakukan Atau jika ini Saya sampaikan sebagai pesan Sudah cukup Anda memendamnya Sudah cukup Anda merasakannya Sudah cukup Anda memakluminya Sudah cukup Anda melakukan Yang terbaik versi Anda Sudah cukup Maka waktunya bagi Anda Cut off saja Semacam itu Karena Tetap mengeringkan Anda Dan Dan Ya Disini tampaknya ada orang yang akan datang Selain mungkin Tadi maaf Memaafkan Ini ada yang meminta bantuan dari Anda Tampaknya semacam itu Apakah mantan Anda Disini Orang yang sudah meninggalkan Anda Dengan berbagai macam bentuknya Datang kepada Anda Entah minta maaf Pun ada yang meminta Bantuan kepada Anda Dia yang meninggalkan Kemudian dia kesusahan Dia datang kepada Anda Minta bantuan kepada Anda Semacam itu Entah case apapun disini Untuk Anda single Entah mantan cinta Entah mantan teman Entah Semacam lainnya Mantan rekan Ya Meninggalkan Anda Dia yang meninggalkan Anda Tapi Dia menemui Anda Untuk meminta bantuan kepada Anda Semacam itu Dan disini mungkin Untuk urusan persintaan Dalam hal ini Ada beberapa Anda mungkin dalam hati Bertanya Adakah yang Akan menyatakan Isi hatinya kepada Anda Tampaknya ada Ada orang yang akan Menyatakan Isi hatinya kepada Anda Entah itu berbentuk kode Entah itu memang Dalam bentuk perkataan I love you Do you love me Ayo kita jadian Tembak 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 tembakan Semacam itu Anda ditembak Vice versa Cross watcher Baiklah Berpasangan 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 Untuk berpasangan Tampaknya disini Banyak hal Membahagiakan Akan kalian lakukan Bersama Ada pernikahan Ada kelahiran Ada goal goal Beberapa dari Anda Disini tampaknya Akan mendirikan Sebuah usaha bersama Usaha baru bersama Mengembangkan usaha Bersama Berpasangan disini Memang urusan cinta Pasangan cinta Atau mungkin rekanan disini Juga bisa Jika sedikit Diluaskan Persahabatan Pertemanan Kemudian Bekerja sama Mendirikan sebuah usaha Rekanan Yang kemudian Memperluas Jaringan usaha Semacam itu Banyak akan Anda lakukan Di bulan April ini Sementara Untuk urusan cinta Atau pasangan lainnya Dalam hubungan Semakin romantis Semakin Seiring Sejalan Semakin bisa Saling Tiktok Menolong Sana Apa ya Saling memberikan Yang terbaik Dan serupa Lainnya Ada kelahiran Kebahagiaan Kehamilan Kebahagiaan Mengisi Sudut-sudut Hati Anda Ada Pernikahan Disini Untuk Anda Yang memiliki hubungan Tidak baik-baik saja Entah kenapa Disini Seseorang Akan mengalah Seseorang Akan meminta maaf Seseorang Menyadari Kesalahannya Dan meminta maaf Semacam itu Tampaknya disini Seseorang Seseorang yang Melakukan kesalahan Disentuh oleh Disentil oleh Semesta Sehingga dia Dengan gentleman Atau gentle girl Mengakui Kesalahannya Meminta maaf Dan Ingin hubungan Menjadi Baik lagi Better and better Semakin baik Dan semakin Baik lagi Semakin menceriakan Semacam itu Ya Nampaknya disini Seseorang Mungkin Entah Kenapa Disentil oleh Semesta Dan Semakin tumbuh Kesadaran Dan atau Kedewasaan Dan menjadi Semakin bijak Apakah semacam itu Entah apa Kesnya disini Untuk anda Mungkin yang Sering on off Untuk anda Yang mungkin disini Ada perselingkuhan Atau Serupa lainnya Mendapatkan Colekan dari Semesta Sentilan dari Semesta Ya Dan disini Untuk anda Yang berpasangan Untuk sekalian Anda kah Mungkin disini Perlunya Perlunya Untuk Menjaga Kejujuran Satu Sama Lain Baiklah Maka apakah Ada potensi Terjadi Ketidakjujuran Untuk anda Anda yang Berpasangan Disini Ya Rambu-rambu Untuk anda Tetap Memelihara Kejujuran Jikapun Ada yang Tidak Jujur Disini Tidak Lama Akan Terbongkar Karena Disini Ada Sentilan Dari Semesta Kita Berpindah Untuk Urusan Rejeki Anda Keuangan Anda Karir Anda Dalam Hal Ini Ada The sun Ada King of One Kerja keras Tidak Menipu Hasil Anda Sudah Melakukan Yang terbaik Selama Ini Jikapun Beberapa Waktu Ini Sempat Tersendat Tetapi Di Bulan April Akan Bercahaya Kembali Untuk Urusan Karir Anda Akan Bergerak Kembali Akan Ramai Datang Pembeli Pelanggan Atau Mungkin Disini Apresiasi Dari Atasan Ada Kenaikan Jabatan Ada Kenaikan Seleri Dibarengi Dengan Kenaikan Seleri Ada Beberapa Menjadi Dari Anda Yang Menjadi Sorotan Sorotan Yang Bersifat Positif Yang Menaikan Nilai Nilai Anda Semacam Itu Ada Prestasi Prestasi Anda Tuai Untuk Bulan April Ini Banyak Bahkan Tampaknya Disini Anda Seorang Yang Pekerja Keras Sehingga Ada Beberapa Dari Anda Untuk Bulan April Ini Seperti Memanen Hasil Kerja Keras Anda Semacam Itu Untuk Karir Anda Dan Tetap Semangat Jangan Berhenti Berlatih Jangan Berpuas Diri Hidup Terus Berjalan Waktu Terus Bergerak Kecanggihan Kecanggihan Semakin Canggih Semacam Itu Maka Tetap Belajar Beberapa Anda Diangkat Menjadi Pemimpin Pemimpin Apakah Organisasikah Atau Ya Serupa Lainnya Atau Memang Dalam Konteks Naik Jabatan Disini Ini Adalah Karunia Dari Semesta Banyak Hal Baik Berhubungan Dengan Karir Anda Di Bulan April Baik Anda Tidak Baik Baik Saja Untuk Beberapa Waktu Ini Tetaplah Bekerja Keras Tetaplah Mendekatkan Diri Kepada Semesta Atau Iman Anda Jangan Siasiakan Bulan April Anda Karena Bulan April Anda Ini Tampaknya Anda Sedang Pun Menjadi Sorotan Oleh Semesta Anda Sedang Disoroti Oleh Semesta Anda Sedang Berkat Berkat Dari Semesta Sedang Turun Atas Anda Semacam Itu Banyak Pula Disini Rezeki Tidak Terduga Untuk Anda Dan Untuk Anda Yang Memang Sukses Selama Ini Tetaplah Mendekatkan Diri Kepada Semesta Dan Iman Anda Dan Jangan Lupa Untuk Bersyukur Atas Segala Hal Baik Yang Anda Miliki Tidak Semua Orang Memiliki Hal Baik Seperti Yang Anda Miliki Dalam Urusan Karir Anda Disini Untuk Beberapa Dari Anda Pun Disini Mendapatkan Pesan Selalu Dengarkan Kata Hati Dan Intuisi Anda Serta Poka Terhadap Kode-kode Semesta Jangan Neko-Neko Jaga Baik-baik Karir Anda Tampaknya Disini Ada Potensi-potensi Beberapa Dari Anda Mungkin Tergoda Untuk Entah Apakah Apakah Ada Penawaran Investasi Yang Terasa Tampak Wow Secara Promosi Tampak Wow Investasi Entah Apakah Atau Mengeluarkan Sejumlah Dana Yang Cukup Besar Disini Untuk Atau Dengan Harapan Dana Tersebut Semakin Tumbuh Dan Berkembang Besar Pula Dan Anda Perlu Sangat Berhati-hati Jika Memang Resonit Untuk Anda Ada Gambaran Beberapa Dari Anda Salah Prediksi Semacam Itu Maka Setiap Payung Sebelum Hujan Mungkin Bacaan Ini Sebagai Rambu-rambu Untuk Anda Dan Untuk Urusan Keuangan Anda Keuangan Anda Tampaknya Beberapa Waktu Ini Sempat Mengencangkan Ikat Pinggang Dan Di Bulan April Anda Bisa Bernafas Lega Ten Of Cup Tidak Terlalu Sekencang Jikapun Mungkin Masih Perlu Mengencangkan Ikat Pinggang Tidak Sekencang Yang Kemarin Jika Kemarin Mungkin Mengencangkan Ikat Pinggang Memang Sudah Agak Longgar Maka Akan Bisa Semakin Longgar Tampaknya Semacam Itu Seki Tidak Terduga Dalam Bentuk Keuangan Untuk Anda Di Bulan April Ini Apakah Banyak Job Apakah Bonus Bonus Apakah Mendapatkan Hadiah Apakah Apakah Apalagi Ya Untuk Bulan April Tampaknya Anda Bisa Bernafas Lega Untuk Masalah Keuangan Anda Bisa Memenuhi Kebutuhan Timer Sekunder Bisa Bertamasya Bahkan Bisa Membeli Beberapa Barang Yang Anda Sukai Dan Sempat Tertunda Anda Tunda Untuk Membelinya Beberapa Waktu Yang Lalu Karena Perlu Mengensankan Ikat Pinggang Dan Bulan April Semakin Longgar Ada Kebahagiaan Kebahagiaan Yang Mengisi Sudut Sudut Hati Anda So Ada Kenaikan Seleri Untuk Beberapa Dari Anda Ada Peningkatan Keuangan Intinya Seperti itu Untuk Bulan April Anda Ada Yang Memenangkan Undian Apakah Kerja Keras Tidak Menipu Hasil Dan Tampaknya Disini Untuk Bulan April Pun Banyak Dari Karya Karya Anda Yang Mungkin Penjualannya Lebih Ramai Semacam Itu Apakah Anda Seorang Wira Swasta Disini Memproduksi Sesuatu Penjualan Anda Akan Lebih Banyak Bertambah Penjualan Bertambah Sehingga Menambah Penghasilan Anda Semacam itu Ada Apresiasi Terhadap Karya Anda Dan Membuat Bertambahnya Pesanan Kepada Anda Mungkin Gathering Mungkin Job Job MC Jasa Apakah Tempatnya Anda Mendapatkan Apresiasi Dan Nilai Lebih Dari Konsumen Konsumen Anda Disini Atau Jika Seorang Karyawan Dari Atasan Anda Disini Atau Dari Big Boss Anda Disini Semacam Itu Beberapa Anda Mungkin Langsung Mendapatkan Nilai Lebih Dari Big Boss Anda Dan Kemudian Biasanya Dari Bagian Personal Yang Memberikan Nilai Ini Big Boss Anda Yang Memberikan Nilai Melebihi Dari Personal Anda Biasanya Personal Anda Menaikan Keuangan Salary Mungkin Sekian Persen Andai Kata Sepuluh Persen But Disini Big Boss Anda Langsung Mengatakan Naik 20 Naik 30 Persen Gaji Si Libra Dinaikkan 30 Persen Semacam Itu Jadi Ada Kenaikan Salary Yang Beberapa Anda Cukup Signifikan Tampaknya Dan Kita Berpindah Untuk Mrs. Rome Universe Pikirkanlah Masak Masak Entah Apa Yang Dimasukkan Disini Pikirkanlah Masak Masak Benar Benar Pikirkanlah Sebelum Titik 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 Bawa Bawa Cinta Cinta Kasih Dalam Setiap Langkah Langkah Anda Atau Menyelesaikan Tiap Tiap Permasalahan Anda Atau Tiap Tiap Bertemu Dengan Situasi Bawa Cinta Kasih Berikan Sentuhan Yang Lembut Tidak Kasar Tidak Main Hajar Tidak Main Damprat Entah Apapun Itu Yang Dimasukkan Harap Sesuaikan Dan Ini adalah Waktunya Untuk Beberapa Dari Anda Mungkin Berbicara Kepada Diri Anda Sendiri Apa Yang Menjadi Gula Anda Apa Yang Anda Mau Anda Yang Apa Yang Anda Inginkan Apa Yang Anda Tuju Harapkan Intinya Adalah Berbicaralah Kepada Diri Anda Sendiri Atau Mungkin Disini Juga Bisa Mengatakan Pikirkan Dalam Dalam Masuklah Kedalam Diri Anda Sendiri Dan Berbicaralah Disana Atau Mungkin Disini Untuk Memudahkan Beberapa Diri Anda Lainnya Apakah Ada Yang Memerlukan Me Time Disini Dan Apalagi Ada Sebuah Kedatangan Disini Apa Yang Anda Tunggu Akan Tiba Akan Anda Temu Akan Anda Rasakan Semacam Ada Yang Datang Sebentar Lagi Dan Saya Rasa Disini Sesuatu Yang Mungkin Sesuai Harapan Membahagiakan Sesuatu Yang Baik Anda Akan Kedatangan Sesuatu Yang Baik Entah Apapun Itu Bentuknya Dan Untuk Beberapa Dari Anda Diharapkan Tetap Fokus Dengan Apa Yang Menjadi Goal Anda Ada Support Untuk Anda Atau Disini Apakah Beberapa Dari Anda Memang Membutuhkan Support Maka Carilah Itu Atau Beberapa Dari Anda Disini Perlu Untuk Melakukan Kolaborasi Perlu Untuk Melakukan Kerjasama Semacam Itukah Entah Untuk Hal Apa Bergandengan Tangan Mungkin Semacam Itu Untuk Bacaan Lainnya Dan Ini Adalah Deck Angel Answer Saya Akan Menebarnya Dalam Bentuk Pilih Kartu Ya Jawaban Untuk Pertanyaan Anda Walaupun Bukan Menjadi Pilihan Anda Tetapi Mengenal Di Hati Anda Maka Itu Adalah Pun Untuk Anda 1 2 3 Silahkan Pause Jika Anda Membutuhkan Waktu Lebih Kartu Pertama Beradalah Di Tengah Tengah Orang Orang Baik Yang Bisa Menolong Anda Yang Tulus Kepada Anda Semacam Itu Bersamalah Orang Yang Baik Untuk Anda Yang Berada Di Kartu Kedua Atau Mungkin Disini Ya Saya Masih Nyangkut Disini Jika Anda Membutuhkan Bantuan Anda Mencari Bantuan Carilah Orang Yang Benar Benar Baik Untuk Anda Yang Berada Di Kartu Kedua Lepaskan Entah Apapun Yang Dimasukkan Disini Lepaskan Putuskan Tinggalkan Cut Off Saja Kartu Ketiga Situasi Akan Membaik Dalam Love Life Dan Karir Atau Keuangan Anda Baiklah Sampai Disini Dulu Semoga Bermanfaat Thank you For Watching See you Bye 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 T Bye 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 Bye